Halo semuanya, nama aku Lita dan buat yang mau tahu lebih lanjut tentang aku bisa langsung aja check instagramku at angelitaart nah kali ini aku mau cerita tentang pengalamanku pakai kamera analog dan ini pertama kali banget nih aku coba-coba foto pakai kamera analog jadi pertamanya itu aku beli kamera ini di tahun 2019 akhir tahun lalu sebenernya aku udah lama sih pengen coba pakai kamera analog cuman karena belum ada nyali nih buat beli dan nyoba jadi yaudah deh ikut workshop-workshop dulu dan lain-lain kebetulan juga di Jogja baik banget tempat buat belajar nah ini kameranya aku pakai di Gicamp BF200 ini buatan Jepang nah ini tuh kamera auto jadi pakai baterai dan semuanya udah auto tinggal jepret aja dan itu tombol buat flashnya jadi ini ada flashnya nah kamera ini tuh gak usah ngatur-ngatur lagi fokus atau ngatur-ngatur aperture atau ngatur lainnya tuh gak perlu karena udah auto nah itu ada sinar disitu itu buat indikator flash nah ketika dipencet ada sinarnya buat flash kalau malem dan itu juga nge-load flash jadi tiap habis jepret itu pasti flashnya akan ngelot lagi dan bisa di-off-in dengan pencet tombol di samping itu oke itu on-off-nya jadi bisa dibuka tutup gitu buat lensanya nah karena kamera ini auto dan dia butuh energi buat flash dan juga buat jepretnya terus buat ngeroll filmnya atau buat rewind jadi dia butuh baterai baterainya itu baterai biasa dan ini baterainya itu tahan sampai 2 kali pemakaian jadi abis 2 kali terus dicopot dan kalau misalkan gak dipakai kalau bisa dicopot supaya dia gak boros nah ini nanti buat ngelot flash buat jepretnya gitu terus itu dibuka dan itu tempat buat masang roll filmnya nanti dipasang terus dijepret disitu dia udah langsung ketika dijepret nanti akan putar sendiri karena ini kamera auto ya aku mau ngomongin tentang roll film nah yang pertama aku tuh pake kodak color plus 200 isinya ada 36 nih jadi bisa 36 kali jepret nah terus selanjutnya aku beli Fujifilm yang 200 juga isinya juga sama 36 rata-rata kalau 35mm itu isinya 36 nah tapi ini isinya beda BTW ini isi dari jepretan pertama aku 36 foto pertama pake kamera analog hasilnya aku akan aku kasih tau nanti nah itu aduh susah tuh ngeluarinnya terus nah kayak gitu tuh hasilnya nanti kalau misalkan udah dicuci cucinya tuh ada tempat cuci sendiri dong bisa sebenernya cuci sendiri cuman bahan-bahan kimianya tuh aku masih masih nyari tempat belinya tuh dimana nah cerita sedikit nih jadi waktu itu aku beli yang Fuji itu tapi sayangnya aku tuh bener-bener lupa cara masangnya dan salah cara masangnya jadi waktu itu udah kejepret kejepret ternyata tuh gak kejepret jadi gak ada hasil fotonya dan waktu dicuci udah kebakar jadi yaudah gak ada isinya bener-bener blank kayak gitu doang nah selain itu juga ada roll film dari lokal jadi ini bikinan bikinan sini nih itu namanya bone ada dua tipe Jakarta sama Jogjakarta itu bikinannya anak analog nah dan anak analog ini juga menerima jasa buat cuci roll film dan biasanya aku cuci disitu harganya juga terjangkau banget dan rollnya ini harganya juga terjangkau kualitas sama tone warnanya juga udah bagus banget main kamera analog ini juga budgetnya lumayan nih kalau dihitung-hitung lagi ya nah dari awal aku sejak pertama kali main sampai sekarang aku tuh udah ngabisin 4 roll film berarti 36x4 dan itu roll film yang beda-beda dan setelah ini aku bakal cerita tentang budgetnya jadi buat temen-temen yang mau belajar juga atau baru banget nih mau nyobain kamera analog bisa tuh liat-liat dulu meraba-raba dan cek kantong kalian dulu gitu oke jadi budget buat main kamera analog itu tulis budget ya budgetnya itu yang pertama ada kamera kamera itu kalau yang kayak tempatku yang tadi auto atau paket itu biasanya sekitar 100 sampai 200-an ada terus habis itu yang kedua itu adalah filmnya ini lumayan nih baik banget macemnya roll film kalau yang kodak atau kayak fujifilm itu biasanya sekitar 80-an 80-an atau mungkin kalau misalkan mau yang black and white pakai Elford itu udah di atas 100 sih nah kalau film lokal itu lebih murah lagi kayak tadi pakai anak analog atau misalkan ada film olahan lainnya itu lebih murah jadi sekitar 40-an sampai 80 nah selanjutnya adalah biaya cucinya biaya cuci itu macem-macem dan biasanya tergantung resolusinya juga sih itu sekitar 40 juga di berapa tempat 40 tapi rata-rata 50 sih 40 sampai ada yang 60 ini buat yang standar jadi standar posting instagram atau yang lainnya tapi kalau udah profesional itu bisa lebih mahal lagi nah ini kita ambil jalan tengahnya aja kali ya ada kamera tuh biasanya 150-an lah 150 ditambah roll filmnya anggap aja 70 kali ya 70 ditambah sama biaya cuci itu 50 normalnya sama dengan tunggu 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 150 200 sama dengan 270 270 ini buat awal nah buat selanjutnya kan cuma tinggal beli si roll film ini sama biaya cuci film sama baterai kamera juga jadi sekitar segini nih buat budget analog dan yang auto ya jadi kamera sendiri itu banyak banget macamnya ada yang kayak rangefinder ada yang SLR oke jadi ini roll film pertama ku waktu itu awal tahun aku pakai ada color plus juga terus waktu itu aku masih coba-coba kayak yang on sama off dan flash dan ternyata ketika di off itu cahaya yang masuk tuh kurang dan jadinya blank-blank gitu jadi dari 36 yang jadi bagus bisa 15 sampai 20 lah jadi besok-besok aku harus lebih memanfaatkan 36 itu dengan baik gitu ini aku huntingnya di sekolah sama di rumah nah ini hasil-hasilnya aku juga gak nyangka karena ternyata efeknya bagus sama masih ada beberapa yang blur besok belajar lagi nah terus film selanjutnya adalah film expired jadi waktu itu aku kaget banget waktu di tempat scan di anak-anak log juga aku scannya itu masih langsung bilang kayak mbak ini filmnya expired aku kayak ha? expired kayak gimana ya mas dan ternyata film expired itu warnanya ungu rollnya dan ada efek-efek hijaunya gitu ketika udah di scan tapi cukup bagus sih menurutku nah ini kemarin waktu selama karantin aku keluar waktu itu karena harus nganterin barang dan sekalian hunting waktu itu mampir alun-alun karena masih sepi dan ya ini hasil-hasil fotonya aku banyak kalau ada ke atas juga tapi ini hasilnya lebih banyak nih karena waktu pertama masih ada yang black-black sekarang aku udah tau harus calenya gimana terus ngatur fokusnya gimana gitu ini hasilnya dan kalau pakai cahaya sinar matahari langsung itu ada kayak ton-ton birunya sama kalau pakai flash juga tetap bagus sama sih masih ada yang blur juga next time sebagainya banyak lagi sih oke segitu dulu buat video kali ini terima kasih buat teman-teman yang udah nonton semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya aku mau cerita tentang kameraku yang namanya Milo sampai ketemu ya dadah dadah